Sebanyak 912 tempat tidur yang ada di 36 rumah sakit rujukan COVID-19 di Lampung terisi oleh pasien. Sementara jumlah tempat tidur pasien ada sebanyak 1.237. Jumlah ini pun harus diwaspadai. Pasalnya 73% tempat tidur pasien terisi atau hanya tersisa 325 tempat tidur. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien COVID-19 di Lampung, Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung yang beberapa waktu lalu dipungsikan sebagai fasilitas isolasi dan karantina terpusat, kini dapat digunakan kembali sebagai rumah sakit darurat. Kepala Seksi Yankes Rujukan Dinas Kesehatan Lampung, Asi Hendra Stuti mengungkapkan, meski masih bisa menampung jumlah pasien COVID-19, tetap harus diwaspadai. Pasalnya, jika bed okupansi rasio atau BOR sebagai salah satu indikator tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur, rumah sakit sudah di atas angka 7 harus mulai waspada. Untuk segera adanya penambahan. Ya, sementara ini hasil pemantauan kami karena kami memantau di 36 rumah sakit yang merupakan rumah sakit rujukan COVID-19, hingga saat ini ketersediaan tempat tidur ini masih mencukupi. Artinya, per hari ini ada 1.237 tempat tidur dan yang terpakai 912. Jadi, BOR artinya keterpakaian tempat tidur di rumah sakit itu di angka 73,7%. Sebenarnya, kalau dibilang aman, kita harus sudah mulai waspada ya. Karena manakala BOR sudah di atas 70%, maka pihak rumah sakit harus mengupayakan untuk penambahan tempat tidur. Sampai jumpa di atas 70%, maka pihak rumah sakit. Sampai jumpa di atas 70%, maka pihak rumah sakit. Dan keterpakaian tempat tidur di rumah sakit.